Intro Selamat malam menikah, senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda! Bukan hanya karena sudah ada teman-teman kita, sudah ada Bang Akbar, KPP, Kabudu juga yang senantiasa mengisi acara ini Tapi tentunya juga karena kehadiran motivator kita yang siap untuk mencerahkan hari Anda Kita sambutinlah dia, Cak Lantau! Bapak masuk beda dari biasanya, kaya abis ke Golin gitu, Pak Abis buang air ya, Pak? Kita kan lagi demam bola ini, PSSI udah mulai akur, Liga kita mulai semarak, saya jadi suka main bola lagi Setiap sore itu main bola, kemarin saya mencetak gol Lawan mana, Pak? Lawan mana, Pak? Lawan mana waktu itu, Bapak? Waktu mencetak gol, Pak? Lawan apa sih? Bapak sukanya berantem pake lawan-lawan? Enggak, Bapak! Bapak mencetak golnya... Biasanya kan ada tim lawannya, Pak Bapak mencetak gol itu waktu ngelawan siapa, Pak? Ini lho, kemarin saya mencetak ini lho Bapak, Bapak kalau main bola suka posisi apa, Pak? Sayap atau penyerang tengah? Wuh, cadangan Jum nyantai, cadangan itu ada singkatanya Apa itu, Pak? Cadangan Capek juga nunggu kapan dimainin Dada, dada, dada Dari awal sampai akhir mengikuti jalannya pertanding Ngantuk juga kalau nggak dipasang-pasang Tapi kalau di sini nggak mungkin ngantuk, kok Karena kita kan seperti biasa bahas tema-tema Ini mau bahas temanya apa, Pak? Ini kalau kayak tanya-tanya Pak Bila sering denger komentator tuh Komentator kan banyak ngomong Bagaimana kalau kita bahas seseorang yang banyak ngomong alias cerewet Oh iya Oke Kayak nih dia, cerewet nih diain, Pak Eh, aku diem aja deh tadi Tadi cerewet Iya lah, koru SMP Kalau cerewet kan gimana sih? Coba mungkin saya masuk kasih carakternya Jadi gini, cerewet itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kabup-Bep-I Itu artinya Adalah orang yang banyak bicara, banyak omong, ceriwis, nyinyir Itu cerewet Bapak juga banyak omong, Pak, dari awal acara, Pak Beda kan? Orang yang tugasnya ngomong dan banyak omong Oh Tugasnya ngomong memang harus ngomong Banyak omong itu kadang-kadang tidak harus ngomong, dia ngomong aja Ya kayak saya gini Tugasnya emang Beda, orang yang tugasnya ngomong dan banyak omong itu beda Makanya kayak orang cerewet itu bisa ngomong satu jam tanpa henti Wih Ya, biasa Biasa Bisa bebus Motivator itu biasa Orang pidato biasa Enggak ini kayak bapak dong ngomong satu jam tanpa henti Itu bukan cerewet, maksudnya ngomong satu jam tanpa henti Satu jam, satu jam, satu jam Satu jam, satu jam, satu jam Itu orang cerewet apa orang depresi sih, Pak? Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi orang yang cerewet Gimana caranya, Pak? Caranya begini Anda tidak harus cerewet tapi harus Anda pintar berdebat A-A harus pintar berdebat untuk bisa ngadepin orang yang cerewet Supaya kita gak kalah sama orang yang cerewet Betul Tekniknya gimana, Pak? Wah, sederhana Wah, gak enak, gak enak itu ini Logika kita asah Mengasah logika dengan cara seperti apa, Pak? Sederhana, PTS misalnya Ya Sepertinya aku mendengar kata-kata itu Baca-baca 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 Karena akhirnya mereka bisa mainkan T-T-S Tengah Tegi Tuli Terima kasih 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 Bukannya perjuangan mereka, hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang kuis? Silahkan, Bung Alek. Tegak teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah tanda tangan Justin Bieber yang dipersembahkan oleh Pak Cecep. Pengusaha travel yang juga penggemar Justin Bieber. Silahkan, bawa pulang. Berhasil, sangat spesial persembahan dari Pak Cecep. Sudah siap tim A dan tim B menghadapi TTS kita? Siap, ini dia, TTS kita. Ya, dan kita akan beri bantuan karena kita tadi membahas tentang cerewet. Dimanakah letak cerewet? Oke, kasih soal yang langsung bikin keringetan, Cap. Silahkan pilih mau yang mana dulu. Bedu dan indah kita beri kesempatan pertama untuk memilih nomor berapa yang akan dijawab. Tempat menurun. Karena kita berharap bedua akan menurunkan keturunan yang baik-baik. Harus. Ada 8 kotak di kotak kedua, soalnya adalah? Tahu kan binatang yang melompat-lompat? Katak pengalihan. Bapak mau nanyain itu enggak? Kata. Penting enggak? Kata. Kalau tahu tentang binatang pasti tahu ini. Anaknya kata disebut? Kata. Kecewong anaknya kata, tapi enggak mungkin di sini Indah. Di sini kita harus berpikir di luar kotak. Yes. Menurut Indah, mungkin punya jawaban yang... Anaknya kata kecil deh. Kecil deh, oke. Kecil deh. Iya. Kecil deh. Baiklah, apakah anaknya kata itu kecil deh? Bukan, aduh. Anaknya kata yang dimaksud, silahkan diri. Sewajarnya. Sewajarnya. Berenang, 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 berenang. Sabar, Pak, sabar. Berenang, berisik. Sabar. Berenang, berenang. Berenang, oke. Berenang. Berenang. Berenang, ini baru apa? Apakah benar? Berenang. Anaknya kata disebut berenang. Dan kalau bukan itu yang dimaksud, dan jawabannya adalah? Yang benar, jawaban. Anaknya kata disebut? Keluarga. Jadi ada induk. Ada induknya, ada anaknya. Hei, Jailani. Anak yang nyebut keluarganya dia siapa? Ya katanya, masa kita kan? Kita bukan keluarganya mereka. Bapak pernah lihat kartu keluarga, ada tulisan katak di situ, kotak keluarganya. Saya pernah, saya tanya. Memang katak punya kartu keluarga? Kok di situ disebut anak-kata keluarga? Kok di situ nanya kata keluarga? Yaudah ya. Bapak pernah lihat mereka foto keluarga enggak? Loh, Anda itu gimana dong? Pemamat. Saya enggak? Kalau ada jantan, betina, laki-laki, perempuan. Kemudian punya keturunan anak, itu sebuah? Keluarga. Keluarga. Oke, sudah terjawab berarti ya, perbanyanya ya. Kata punya anak, berarti mereka itu adalah? Keluarga. Oke, baik. Tidak ada yang keberatan, kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Baik, Akbar dan Bebi. Lima menurun. Lima menurun, Pak. Lima menurun, berarti kan baik-baik. Jangan dijawab dulu. Ya enggak lah. Ada delapan kotak, huruf keempat, W. Dan soalnya? Bila anak pulang larut malam, orang tua pasti mengaduk. Kalau larut kan mesti diaduk tuh. Pulang larut malam. Mengaduk kopi. Anak pulang, diaduk. Bila anak pulang larut malam, orang tua pasti tidak, tidak. Tiga, dua, satu. Eh, enggak pengennya benernya apa sih ini? Kalau anak pulang larut malam, orang tua pasti... Oke, jawabannya kalau pulang larut malam, orang tua pasti... Aduh, was-was. Was-wasan. Was-wasan. Bapak itu was-wasannya harus luas. Was-wasan. Oke, kita kunci. Was-wasan. Warang-wasan di wawasan tertip lalu... Wawasan. Was-wasan. Wawasan, was-wasan. Apakah was-wasan? Salah. Wah! Eh, salah. Bapak, itu pukul banget ya. Saya makin was-was, lihat Bapak-Bapak. Bim A, kita bikin kesempatan. Jawabannya salah karena... Apakah mampu mencuri poin dari kesalahan yang dilakukan oleh tim B? Bila anak pulang larut malam, orang tua pasti tidak. Kamu pernah pulang larut malam enggak? Aku enggak sih. Enggak pernah, jadi kita juga enggak tahu. Aku juga enggak tahu. Eh, aku sering pulang larut malam. Tentu apa? Dari mana? Dari mana? Dari mana pulang larut malam? Wah, aku kan tiap hari bisnis. Bisnis apa? Buka toko. Wih, hebat. Buka toko dong? Bapak, usaha? Kalau malam buka toko. Ya, modalnya linggis, kunci te. Buka toko itu, Pak. Mencuri dong namanya. Oke, silakan jawabannya apa? Tiga, dua. Khawatir aja kali ya. Kita lurus dulu ya. Siapa tahu kalau kita lurus orang tua kita setuju. Usaha lagi, du. Ya, waduh. Enggak, pem. Baik. Oke, kita kunci. Khawatir, apakah bila anak pulang larut malam, orang tua pasti khawatir? Bukan. Tapi, kemudian dimaksud dan jawabannya ternyata? Bila anak pulang larut malam, orang tua pasti... Tahu waktu. Tahu waktu, Pak. Pardoyo. Eh, Pardoyo, tolong dijelaskan. Anda ini sering mengganti nama orang. Eh, tolong dijelaskan. Tahu. Yang tahu waktu itu anaknya. Kok bapaknya ngapain tahu waktu? Nih, kalau orang tua enggak tahu waktu, anaknya pulang larut malam, dikira siang. Jadi kalau ada anak pulang larut malam, orang tua mengatakan itu berarti orang tuanya tahu waktu. Tahu waktu itu larut malam, dari mana aja. Berarti tahu waktu. Kalau enggak, jam 12 malam, aduh siang-siang gini dari mana? Nggak, itu orang tua enggak tahu waktu. Oke, oke, oke. Masuk akal, Pak. Cuman-cuman ini maksa ini. Kan mestinya itu bukan tahu. Tahu pakai H, Pak. Tahu waktu. Bukan tahu waktu. Saya tanya. Tahu itu bulat-bulat. Di goreng. Tahu pakai H, Tahu pakai H enggak. Tahu pakai H enggak? Tahu-tahu enggak. Oke, baik. Ini ada yang keberatan. Semuanya gembira. Semuanya happy. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Kita boleh beri teman-teman tahu. Baik. Silahkan. Sekarang kita beri kesempatan lagi. Kepada Tita. Kita roboskan orang itu. Indah dan Bedu memilih nomor berapa lagi? Indah mau milihin nomor berapa. Jomben, telepon enggak bunyi, dong. Baik. Baik. Enam mendatar. Enam boleh. Lima atau enam? Pak, kelamaan, Pak. Kurangin waktunya dari enam. Enam, 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 enam. Enam, pak. Enam mendatar. Enam datar. Depan K. Hewan yang pemakan rumput biasanya dibotong dan dijadikan sate. Tiga. Kambing. Kederhana banget. Kambing bukan. Satu. Silahkan. Kelinci kambing. Pelinci, pelinci, kambing. Pasti bukan itu. Korban. Kotoran. Eh, masa di sate? Hewan pemakan rumput dipotong, dijadikan sate. Oke, bentar. Bentar. Satu, silahkan jawabannya apa, Tim A? Hewan-hewan yang pemakan rumput, dipotong, terus jadi sate. Kak. Dina makan. Asihan, Pak. Asihan, Pak. Asihan, Pak. Kasian. Jauh, itu banyak banget. Kasian, kasihhan. Pak, kita kunti jawabannya. Kasihin, Pak. Hewan yang pemakan rumput, biasa dipotong dan dijadikan sate. Kasian, Pak. Apakah itu jawabannya? Kasian. 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 Hei. Kamu dulu. Hei, Tung. Pak. Paknya gitu ganteng, loh. Coba lagi. Hei, Tung. Ganteng. Kenapa ganteng? Segini ganteng. Oh, ganteng. Tung, hey. Protes, dong. Wah, bener protes. Benar-benar. ini menunjukkan bahwa bukan dekayasa jadi ada jawaban yang benar kalau benar kita akui secara ini membuktikan bahwa ada yang bilang katanya lelaki sukses adalah karena ada siapa wanita di sampingnya saya belain ya Pak nggak saya pindah dulu kenapa Pak takut nggak sukses ya Bapak nyari tempat takut nggak sukses lelaki sukses karena ada wanita di sampingnya warta hebat aku sukses banget untung saya di belakang kita pilih tempatan pimpin memilih nomor berikutnya berapa yang mau dijawab pertanyaannya apa tujuh mendatar ada lima kotak huruf kedua U suara-suara ini sangat gampangnya dipersulit dengan cara pertanyaan tidak terdekat ya gimana hai 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 apa ya sumur-sumur-sumur jangan dong Pak kasihan tapi dia bisa membaca bibir saya orang menimba air di orang menimba air di kan bisa aja Pak orang meleng lagi jantus kecebur sumur orang menimba air di sumur satu jawabannya silahkan kamu ikum diduk diru didusun didusun orang menimba air diturun diturun orang menimba air disuruh apakah betul mendinggalkan lebih jauh poinnya kalau bisa menjawab di kumur-kumur atau orang menimba air orang menimba air di yang masuk apa kayak seruput deh orang menimba air disudut disudut kan biasanya sumur di pojokan Pak ya oke orang menimba air disudut apakah itu jawabannya sudut sumur yang benar adalah orang menimba air di itu tergantung tergantung siapa pelakunya kalau saya menimba air Pak saya timba saya taruh saya tendang tercara saya loh ya terserah anda pertanyaannya ini bedung menimba air di apakah seperti itu ya tapi subyektif ini Pak bisa dituang bisa ditenteng-tenteng kayak bapak tadi bisa ditendang saya tanya bisa ditelepon halo dipukul juga bisa orang menimba air dipukul bisa bukan sumurnya dia ya ya orang menimba air di jorokin orang menimba air dituang pasti gak mungkin karena kalau gak dituang gak bisa nimba lagi nggak dituang dia beli ember baru lagi cembelungi lagi nimbang lagi mengerikan kalau seperti terjadi seperti itu ya oke kita kasih semangat untuk kedua silahkan kita lanjutkan silahkan Pak ini kelamaan dari tadi kenapa potong akbar kamu diminta ke bulan yaudah Hai satu perhatikan baik-baik satu mendatar pertanyaannya yang biasa dipel ada enam kotak huruf A yang biasa dipel yang biasa dipel muka yang biasa dipel Labuan Labuan Apakah itu jawabannya yang biasa dipel laminan taran laminan biasa dipelet aja tiga dua yang biasa dipel jawabannya pel tapi pel pel pelabuan pel enggak mau ikut kuis atau tidak mau Pak mau Pak mau pel ya pel bukan pel pel apa pel kenceng dong yang biasa dipel ngapel pelabuan apapun Pak iya enggak pelabuan pelabuan lataran lataran baca sendiri lataran lataran ya lataran ataran pelataran lataran lataran pelataran pelataran yang biasa dipelataran pel padahal tadi udah dikasih lihat jawabannya maka enggak lihat wah bupio matanya bahaya tidak saya langsung dibaca sendiri ke dekatan Pak kalau jauh aja saya kelihatan apalagi itu Pak itu bukan dibaca Pak itu dicicilin oke baik ternyata jawabannya salah dan dan jawabannya adalah setelah yang satu ini jadi pinguin bertina dan pinguin jantan itu bedanya di warna kulitnya oh beda pinguin bertina oh beda pinguin bertina itu warnanya putih belangnya hitam oh kalau pinguin jantan warnanya hitam belangnya putih oh iya apa 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 Terima kasih telah menonton